Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar dimanapun berada Berikut saya akan vlog kegiatan berbagi dan berkolaborasi Bersama komunitas belajar penganan bok bok dari SD Negeri 34 Kota Tual Ini dilaksanakan secara virtual ya Pemuda dilaksanakan secara virtual pada semangat hari sumpah pemuda Nah saat ini lagi berlangsung kegiatan pembukaan Yang dibuka langsung oleh pembina komunitasnya Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan teman-teman komunitas belajar Di panganan bok bok Kota Tual Terkait tentang trik gitu penyelesaian pelatihan mandiri Di platform mereka mengajar dengan strategi independent learning Nah seperti apa keseruan dari webinar ini Ya sahabat bisa melihat kelanjutannya pada video ini Peserta webinar yang berbagi ya Sementara saya Hendel sambil kita menunggu Ubu host kita untuk join kembali Nah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak pembina komunitas belajar Yang saya hormati Bapak Abad Sumatuan Kemudian narasumber hebat kita Ketua komunitas belajar SD Muhammadiyadu Ambon Beliau juga merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Maluku Tahun 2022 Bapak Alfie Hasan SPDI MPD Para peserta webinar yang berbagi ya Untuk membuka kegiatan ini Kami mohon kesediaan dari Bapak pembina komunitas Bapak Abad Sumatuan SPD Untuk memberikan Kepada Bapak kami tersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Narasumber Bapak Alfie Hasan SPDI MPD Kepala SD Muhammadiyadu Ambon Dan beliau juga sebagai ketua komunitas Belajar Ahmad Dahlan Muhammadiyadu Ambon Sekaligus sebagai sahabat rumah belajar Provinsi Maluku Yang saya hormati Bapak ketua komunitas SD Negeri 34 Tual Bapak Jabar Abdullah SPDI Juga sebagai narasumber Bapak Ibu Guru hebat Peserta webinar malam ini yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenankan saya Abbas Mahdawan Kepala SD Negeri 34 Tual Menyampaikan semputan terkait kegiatan webinar malam ini Komunitas Belajar Pengelolaan Buk-Buk SD Negeri 34 Tual Menaksanakan webinar seri 1 Tentang PMM secara umum Pada tanggal 18 Oktober 2022 Dan beberapa hari lalu Ya Tanggal 22 Beliau Kepala Balai BPG Bapak Lamansur SPD MPD Beliau Sampaikan langsung akan kunjungi Komunitas Pengelolaan Buk-Buk Di SD Negeri 34 Tual Kegiatan webinar malam ini Kami Komunitas Pengelolaan Buk-Buk Berkolaborasi dengan Komunitas Ahmad Dahlan Muhammadiyadu Ambon Pelaksanaan kegiatan webinar seri 1 Selesai Dan 4 hari kemudian Bapak Kepala BGP Dr. Lamansur SPD MPD Beliau kunjungi langsung Komunitas Pengelolaan Buk-Buk SD Negeri 34 Ada beberapa tanggapan Baik tentang bagaimana Peran komunitas dalam implementasi Kuruk-Kuluh Merdeka Saya hanya menyampaikan Kata-kata pesan Dari beliau untuk mengisi acara kita Pada malam ini Ada beberapa Tanggapan Baik tentang bagaimana Peran komunitas dalam implementasi Kuruk-Kuluh Merdeka Yaitu bergerak Tergerak dan menggerakan Ketua Komunitas Pengelolaan Buk-Buk Walaupun keterbatasan bergerak Dalam hal fisik Namun beliau sungguh sangat luar biasa Menyelesaikan 3 modul secara lengkap Dan mampu membuat webinar Perdana di Kota Tual Dimana pesertanya Bukan hanya dari Provinsi Maluku Tetapi juga Peserta dari Aceh Jawa Barat NTT Gorontalo Dan Maluku Pertanyaannya Bagaimana kita Yang bergerak Tergerak Dan menggerakkan Semua secara normal ini Pertanyaan ini Kembali kepada kita Peserta Jawab sendiri Demikian Sembutan saya Semoga kita semua Dari kegiatan Awal sampai akhir Selalu dalam keadaan Iman Iman Aman Dan amin Selamat Belajar Semoga mendapat Imu yang bermanfaat Dengan mengharapkan Rito Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Saya buka acara webinar malam ini Secara resmi Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik Bapak dan ibu guru hebat Kita akan ke sisi Pertama ini Untuk penyampaian materi Terkait dengan tema kita Pada malam ini Yaitu Trik G2 Trik G2 menyelesaikan tugas mandiri Di platform Merdeka Mengajar Dengan strategi Independent Learning Nah Untuk Pak Narasumber Saya sapa dulu Halo Pak Alpi Dengar suara saya Halo Pak Al Ya Pak Ketua Dengar Pak Ketua Komunitas Oke baik Peserta webinar yang berbahagia Waktunya kita untuk Menyimak bersama Pemaparan materi Tentang penyelesaian Tugas mandiri Di platform Merdeka Mengajar Yang akan disampaikan oleh Bapak Alfi Hasan SPDI MPD Kepada Bapak Alfi Disilahkan Terima kasih Pak Jabar Abdullah Lai Subun SPDI Selaku Ketua Komunitas Belajar Wang Nanan Buk-Buk Di Malam hari ini Memberi kesempatan Kepada Kita untuk bisa Sharing Bisa diskusi Ya hari Di malam hari ini Bapak Ibu ya Kita Tidak Menggurui Bapak Ibu Ini Wadah kita semua Silahkan Mungkin Di sesi presentasi Kita tidak terlalu Banyak ya Pak Jabar ya Biar memberi ruang Kepada teman-teman Yang Mungkin ada teman-teman Yang punya strategi Dan trik-trik tertentu Dalam penyelesaian Pelatihan mandiri Di topik Topik yang ada di Platon Merdeka Mengajar Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Dan bahagia Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 34 Kota Tual Sekaligus Sebagai Pembina Pembina komunitas Ini Semangat sekali Pak Pak Kepsek ya Semangat Pak Ini Pandemi Mengajarkan kita Luar biasa Bapak Ibu Di samping Kita dilatih untuk Menjaga kesehatan Tapi Luar biasa nih Bapak Ibu Malam ini Kita bisa Sambil Bapak Ibu Nyantai dari rumah Masing-masing Rumah masing-masing Ngopi Terus Jemilan Kita diskusi Bayangkan ini Kalau tidak pandemi Tidak ada ide Seperti ini Untuk kita belajar Oke Pantang Mengajar Sebelum belajar Itu Prinsip kami Bapak Ibu Pantang Mengubah Sebelum berubah Jadi kita Berubah dulu Sebelum kita Mengubah Peserta diri Menjadi guru Empat sampai lima tahun Kita kuliah Bukan berarti Itulah ilmu Yang nantinya Kita disapa Dengan guru Misalnya Saya disapa Guru Berarti saya merasa hebat Karena saya guru Tidak apa-apa Ibu Jaman terus Berputar Teknologi Terus Terupdate Karakteristik Murid juga Tiap Tahun Tiap hari Tiap bulan Tiap hari Tiap jam Berubah Makanya gurunya juga Harus Berubah Ya Yang Saya hormati Juga Bapak Ketua Komunitas Ya Dan Ini Tidak disangka-sangka Pak Kepala Sekolah Ini Bergabung juga Saya lihat Di partisipan Ada Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kepulauan Ahru Selamat bergabung Pak Menasekobruha Barangkali bisa Menjadi Dapat Inspirasi Dari Ketua Tual Karena Ferry Dari Tual Kehari Kayaknya Lancar Siap Siap Oke Bapak Ibu Guru Hebat Teman-Teman Rekan-Rekan Perjuangan Yang Berbahagia Sebagai Insan Yang beriman Dan Bertakwah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Ishak Sudah Sempatnya Kita Selalu Bersyukur Atas Apa Apa Yang Diberikan Kepada Kita Hingga Saat Ini Kita Dapat Melaksanakan Kegiatan Berbagi Sharing Dan Berbagi Praktik Baik Dari Komunitas Belajar Pangnanan Buk Terkait Tentang Penjelasan Tugas Topik Mandiri Topik-topik Di Pelatihan Mandiri Di PMN Ya Bapak Ibu Rangkaian Kegiatan Malam Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Tempatik Level 4 Kemarin Saya Dihubungi Oleh Pak Ketua Komunitas Untuk Saya Pikir Ini Mungkin Saya Bukan Terakhir Tetapi Jangan Saya Lagi Pak Ya Mungkin Saya Dua Kali Menyemangati Komunitas Yang Ketiga Ini Silahkan Teman-teman Yang Siapa Saja Malam Ini Yang Sudah Berpraktik Baik Di Sekolah Silahkan Dibagi Prinsip Kita Itu Tiga Prinsip Guru Itu Kalau Dia pegang Tiga Prinsip Ini Kita Akan Mulia Dengan Karya Kita Apa Prinsip Yang Pertama Belajar Yang Kedua Berbagi Dan Yang Ketiga Refleksi Itu Kalau Kita Pegang Prinsip Itu Maka Merdeka Belajar Ini Akan Jalan Dengan Baik Jadi Sebelum Kita Berbagi Yang Mau Berbagi Harus Praktikan Dulu Nah Setelah Itu Kalau Sudah Rasa Berhasil Jangan Disimpan Bapak Ibu Mari Sama-sama Kita Majukan Pendidikan Di Negeri Ini Kalau Punya Inovasi Silahkan Dibagikan Bapak Komunitas Komunitas Nah Di dalam Komunitas Komunitas Juga Kan Tidak Seformal Seperti Organisasi Organisasi Yang Kita Bayangkan Levelnya Seperti KKG MGMB Organisasi Profesi Organisasi Mitra Dan Sebagainya Tapi Ini Siapa Saja Bapak Ibu Siapa Saja Yang Punya Niat Untuk Memajukan Pendidikan Silahkan Bintuk Komunitas Tidak Ada Harus Sarat Sana Sarat Sini Yang Penting kita kutip apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, mantan Dirjen GDK, Pak Iwan Sahril. Tujuan kita itu hanya tiga katanya. Tujuan guru mengajar itu hanya tiga. Apa Pak yang pertama? Murid. Tujuan pertama adalah murid. Terus tujuan kedua apa? Murid juga. Tujuan ketiga, murid juga. Jadi apapun yang kita buat di sekolah baik itu kebijakan maupun metode, strategi, model, media yang kita pilih itu semuanya adalah tujuannya murid. Apa sih dampaknya pada murid? Bapak Ibu yang dari guru pengjerat mungkin sudah belajar ya bagaimana menyiapkan program-program mengambil keputusan yang berdampak kepada murid. Oke, itu sebagai penguatan awal sesi malam ini juga tadi saya sampaikan ada kaitannya dengan sahabat rumah belajar ya untuk praktik praktik baik terkait tentang berbagi dan berkolaborasi berbagi dan berkolaborasi kepada semua teman guru. kebetulan saya dan 21 rekan-rekan guru di Provinsi Maluku dipercayakan untuk berbagi dan berkolaborasi dengan teman-teman dalam hal ini kaitannya tentang platform Merdeka Mengajar dan rumah belajar. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus pada platform Merdeka Mengajar. salah satu fitur di dalamnya adalah pelatihan mandiri. Nah, ini luar biasa. Minju kemarin komunitas ini sudah membahas salah satu fitur yang ada di dalamnya yaitu komunitas dan juga sedikit disertil oleh Pak Jabar tentang pelatihan mandiri. Malam ini kita kupas tuntas Bapak Ibu sampai selesai Bapak Ibu bisa menyelesaikan topik. Nah, begini Bapak Ibu ya platform Merdeka Mengajar itu sebagian guru menganggap apa sih pentingnya PMM? Kenapa harus ada PMM? Kenapa sudah simpik KB sudah ada guru belajar guru berbagi ada PMM lagi? Nah, PMM ini adalah salah satu yang dicetus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini pusdatin dengan tujuan untuk Bapak Ibu tujuannya adalah memberi ruang kepada seluruh guru dari Sabang sampai Meruke dari kota sampai Pelosok untuk bisa belajar secara mandiri tanpa harus mendatangkan narasumber tanpa harus Bapak Ibu menunggu kapan saya dipanggil diklat ya ini kan sudah menjadi satu kemajuan sebenarnya kemajuannya apa? kemajuannya ya Bapak Ibu saat ini kalau mau belajar kurikulum Merdeka kan tidak harus tunggu kapan nanti Bapak Ibu dipanggil semua kembalikan ke Bapak Ibu nah strateginya itu yang dipakai independent learning ya belajar secara mandiri mengatur waktu sendiri kapan saya selesaikan dan tidak ada batasan di sana tidak ada apa limit waktu yang harus kita selesaikan dalam waktu tertentu terserah Bapak Ibu selama Bapak Ibu masih bisa akses di PMM cuman jangan terlalu lama Bapak Ibu satu menyelesaikan satu topik jangan terlalu lama karena sesungguhnya ini tidak terlalu mudah eh tidak terlalu susah ya tidak terlalu susah Bapak Ibu salah menjawab pertanyaan refleksi Bapak Ibu bisa mengulang diberi waktu diberi kesempatan lagi untuk bisa mengulang dan tidak ada kata tidak lulus di dalam yang tidak lulus itu adalah yang tidak mau belajar di PMM saja ya itu yang tidak lulus ya semua diberi kesempatan kebebasan ya selanjutnya Bapak Ibu istilah independent learning ini adalah sebuah pembelajaran berbeda konsep ya artinya pengajaran ini lebih mengarah pada pemberian pengetahuan dari guru ke murid ya dari dosen ke mahasiswa ya nah ini diatur secara mandiri oleh peserta oleh murid nah beberapa strategi diantaranya independent learning ini sudah kita terapkan juga pada saat pandemi COVID murid mengatur jam mengajarnya sendiri dari rumah ya nah di PMM ini kita belajar ya belajar tentang pengaturan waktu yang tepat sehingga tidak mengurangi tugas dan tugas pokok dan fungsi kita di dalam kelas nah saya izin share Pak Jabar ya biar nanti kita lebih detail silahkan Pak saya tanya dulu oke Bapak Ibu Bapak Ibu ini di sini yang hadir semuanya udah login ke PMM kan bisa di ketik di chat atau bisa jempol silahkan yang belum juga tidak apa-apa boleh chat nanti kita pandu ya apakah Bapak Ibu sudah login ke dengan akun belajar di PMM kalau Pak Menas ini co-kaptennya Pak Ketua Iji Aru ini co-kapten Pak Kepsek co-kapten dari jadi pastilah sudah login dan bahkan beliau sudah 11 topik selesai bayangkan luar biasa ini Bapak Ibu oke semua sudah sejauh ini pertanyaan kedua kita pakai chat saja ya karena saya lihat Bapak Ibu rata-rata dengan handphone kalau saya pakai Mentimeter nanti ribet lagi harus indah dari tayangan jump ya lihat chat pertanyaan kedua sejauh ini Bapak Ibu login di PMM itu buat apa saja di PMM silahkan silahkan diketik silahkan biar kita tahu kelatihan malam ini seperti apa kita akan penuhi sesuai rata-rata kemampuan teman-teman ya yuk Bapak Ibu silahkan dijawab di kolom chat video pembelajaran ada Bu Agnes video pembelajaran ya ada lagi Bapak Ibu silahkan yang lain Bapak Ibu yang menyelesaikan pelatihan mandiri ya Pak Minas Ibu Siti belajar mandiri topik PMM mengikuti webinar mencari info terkini luar biasa berarti ini kita langsung demo aja ya Pak Jeber ya cara menyelesaikan pelatihan yang tak perlu harus kelogin lagi baik Pak mengerjakan pelatihan sendiri ada yang belum login sama sekali Bapak Ibu silahkan ketik di chat yang belum pernah sama sekali login ke takhom merdeka mengajak jangan malu-malu ketik saja di kolom chat supaya kita bisa mulai masuk dari awal login ya pelatihan mandiri oke oke kita izin share ya Pak terlihat Pak saya izin matikan kamera Pak masalahnya laptop ini kalau lagi share kameranya treble baik Pak oke Bapak Ibu yang saya praktikan ini ini sebenarnya sudah dipraktikan Pak Jabar kemarin ya oleh Pak Jabar di pertemuan pertama yang saya praktikan ini adalah login menggunakan web browser atau komputer laptop ya belalui Chrome Mozilla Firefox ya Internet Explorer dan sebagainya nah ada dua cara masuk di PMM Bapak Ibu kalau di handphone ya kita install nah kalau di komputer berarti kita masuk di web browser lalu kita berkunjung ke guru.kemdikbud.go.id nah ini cara hafalnya supaya kalau Bapak Ibu jangan bingung Bapak Ibu hafal aja website Kemdikbud ya website Kemdikbud itu kan kemdikbud.go.id ya nah kita tambah guru di depan berarti kita masuk ke platform merdeka mengajar kita tambah guru ini kita ganti dengan belajar berarti kita masuk ke rumah belajar ya belajar coba saya coba ya belajar.kemdikbud.go.id nah berarti kita masuk ke rumah belajar nah ini Bapak Ibu ya ada dua platform yang menjadi transformasi digital dengan akun belajar.id platform pertama adalah rumah belajar ya yang kedua adalah PMM ya nah ada teman-teman yang bertanya begini Pak kenapa sih sudah ada PMM harus ada rumah sudah ada rumah belajar harus ada PMM lagi Pak ya gini Bapak Ibu ini namanya merdeka mengajar yang namanya mengajar itu tugas dari guru ini platformnya guru coba saja Bapak Ibu masuk dengan akun siswa enggak bisa masuk Bapak Ibu yang bisa masuk disini hanya akun admin kepala sekolah atau yang dipegaskan sebagai admin dan juga guru siswa enggak bisa tembus ke sini siswa bisa kalau Bapak Ibu ajak mereka untuk menyelesaikan asesmen ada asesmen murid ya tapi mereka enggak bisa masuk seperti tampilan seperti ini ya mereka hanya nanti diberi link untuk masuk menyelesaikan asesmen yang ada di platform berupa literasi maupun numerasi ya Pak Jabar kelihatan ya ini keras selanjut Pak jelas lebih berat lebih berat sekali lagi saya ulangi ya Bapak Ibu untuk bisa masuk di platform Merdekah Mengajak melalui web browser yang tampilannya seperti ini kita masuk ke laman guru .kemdikbud.go .id kalau Bapak Ibu rebate hafalnya masuk aja ke Google begini masuk aja ke Google nah Bapak Ibu ketik Merdekah seperti Bapak Ibu mencari informasi di Google Google pencarian ya carinya Merdekah mengajak nah dia adanya di rating nomor 1 Bapak Ibu karena memang ini sekitar bayangkan sekitar 10.600.000 hasil pencarian di Google iya luar biasa ini terobosan transformasi yang dibuat oleh pemerintah nah Bapak Ibu klik itu cara yang mudah itu cara yang mudah kalau Bapak Ibu susah hafalnya oke setelah itu nanti tampilan seperti ini Bapak Ibu mau masuk dimana nih nah kan topik kita malam ini adalah menyelesaikan pelatihan mandiri dengan strategi independent learning ya kita masuk nah nanti saya jelaskan fitur-fitur umumnya secara detail nanti akan diperjelaskan oleh Pak Ketua Pusatian di sini ada tiga submenu Bapak Ibu yang pertama untuk Anda ini saya login dengan salah satu akun ini yang diberikan oleh Pak Jabat yang belum sama sekali menyelesaikan topik di dalam menu untuk Anda ini submenu untuk Anda Bapak Ibu ini berarti ya seri-seri pelatihan yang ditampilkan bagi kita yang sedang kita lakukan dan yang ditawarkan untuk kita selesaikan ya seperti ini Bapak Ibu nah kemudian kita juga ditawarkan ada beberapa webinar yang bisa kita ikuti di sini ya kemudian di menu topik nah di menu topik ini Bapak Ibu ada 11 topik yang nanti akan kita belajar secara mandiri ini ini ada 11 topik topik pertama itu adalah merdeka belajar ya topik pertama adalah merdeka belajar apa yang kita bahas disini disini Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana Bapak Ibu mengenal diri Bapak Ibu sebagai pendidik bukan guru tapi pendidik jadi beda ya ya tidak semua guru adalah pendidik tapi yang pendidik itulah guru ya begitu tidak semua mendidik mengajar adalah mendidik tapi siapa yang mendidik dia sudah mengajar ya maksudnya seperti itu ini ibarat di sekolah penggerak atau guru penggerak Bapak Ibu menyelesaikan Bapak Ibu belum disini belum disini oke Bapak Ibu belum bisa nanti langsung ke kurukun jadi menyelesaikan topik jangan langkah-langkah Bapak Ibu ya ini hirarkis ilmunya sudah diatur secara urutan nih ya kita selesaikan dulu kurikulum merdeka belajar kenapa ketika kita masuk di kurikulum merdeka ini ada kaitannya dengan merdeka belajar Bapak Ibu tidak akan paham kurikulum merdeka kalau Bapak Ibu belum mengenal jati diri Bapak Ibu sebagai pendidik jadi selesaikan dulu topik yang pertama Bapak Ibu lihat nih ada keterangan tentang pendangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidik yang memerdekakan serta contoh penerapannya nah di dalam sini Bapak Ibu nanti akan ditanya banyak oleh para narasumber yang sudah disetting di dalamnya baik itu nanti dalam bentuk umpam balik kemudian aksi nyata maupun dalam menyelesaikan topik-topik yang ada di modul ini nah yang kedua Bapak Ibu lihat 5 modul kalau tertulis 5 modul berarti ada 5 modul yang harus Bapak Ibu selesaikan satu satu saja Bapak Ibu tidak selesaikan tidak tercentang hijau berarti Bapak Ibu belum bisa lanjut ke sesi berikutnya ya jadi gimana cara atur nih kita sibuk nih kita dengan tugas ya Bapak Ibu tiap malam atau ada waktu jedah kosong buka satu subtopik selesaikan kumpul lagi gitu nah nantinya pada saat aksi nyata Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain tapi ingat ya di PMM sekarang ini tidak bisa plagiat lagi Bapak Ibu jangan sampai aksi nyata teman-teman yang lain Bapak Ibu pakai tinggal ganti nanti ketahuan Bapak Ibu ya oke yang kedua kurikulum merdeka Bapak Ibu menyelesaikan kurikulum merdeka apa yang akan dibahas yang akan dibahas di dalam adalah membahas bagaimana semua pihak harus menempatkan kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum yang tadi saya sampaikan yang disampaikan oleh Pak Iwan Syahril ya mantan Dirjen GTK yang disampaikan oleh beliau tujuan pertama murid kedua murid ketiga murid ini ada dua modul terus seterusnya ke bawah yang ketiga perencanaan pembelajaran Bapak Ibu belum bisa merancang pembelajaran membuat modul ajar membuat RPP kalau Bapak Ibu belum memahami merdeka belajar dan kurikulum merdeka ya nah nanti RPP yang Bapak Ibu buat sama aja RPP yang sudah ada diganti-ganti aja gitu nah sementara RPP yang diharapkan modul ajar yang diharapkan itu modul ajar atau RPP yang berpihak kepada murid ya setelah itu Bapak Ibu selesaikan asesmen pelajari asesmen seperti apa setelah kita pelajari merancang kita pelajari evaluasinya seterusnya sampai selesai nah ini dilaksanakan secara mandiri ya Bapak Ibu belajar secara mandiri secara independen tanpa ada paksaan di dalam diberikan kebebasan kepada Bapak Ibu ya nah untuk Bapak Ibu yang mau mendaftar komunitas belajar Bapak Ibu harus tuntas minimal tiga ini di atas ya sekarang Bapak Ibu nggak bisa saya praktikan ya ini akun satu ini akun yang saya pakai ini akunnya ibu siapa ya oh sorry ini akun admin saya pakai ini akun admin ya nah kita klik komunitas ya saya coba ya saya coba di komunitas ya disini ada daftarkan komunitas belajarmu di merdekah mengajar ya ini akun yang saya praktikan nih Bapak Ibu akun ini belum menyelesaikan topik apakah dia bisa mendaftar kita lihat lihat info selengkapnya sekarang saya akan daftar komunitas dengan akun ini bisa nggak kita isi formulir nah langsung ada notifikasi selesaikan topik kurikulum terlebih dahulu ya 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 jadi harus selesaikan dulu topiknya nah berarti kesimpulannya di PMM ini yang menjadi kebutuhan utama itu pelatihan mandiri dulu ya jangan Bapak Ibu berselancar kesana sini dulu silahkan kalau mau berselancar mau mempelajari seperti apa tapi topik kita disini dulu karena Bapak Ibu telah kalau ketika Bapak Ibu memahami topik yang ada di dalam sini Bapak Ibu akan mudah berselancar di fitur-fitur yang lain oke selesaikan dulu Merdeka Belajar lanjut kurikulum Merdeka lanjut perencanaan pembelajaran baru masuk ke komunitas daftarkan komunitas sekolah Bapak Ibu saya yakin pasti lulus yang penting sudah selesaikan aksi nyata ya kemudian di aksi nyata ya di submenu aksi nyata ini adalah berbagai aksi nyata yang telah dilakukan oleh para guru di Indonesia luar biasa Bapak Ibu tidak perlu cari di Youtube lagi ya karena di Youtube itu yang adanya cuma video disini Bapak Ibu bisa dapatkan aksi nyata dokumen-dokumen dalam bentuk foto dalam bentuk gambar ya ini kelebihannya bisa video bisa gambar bisa dapatkan disini contoh saya lihat aksi nyata menyebar pemahaman merdeka belajar kita klik nah ini bukan video Bapak Ibu yang dibagi ini dokumen ya dokumen PDF ini dibuat di kanva nah nanti kan ada pertanyaan begini Pak saya belum bisa edit video nanti buat aksi nyata gimana di PMM sekarang sudah memberikan keluasan kepada guru untuk mengumpulkan aksi nyata tidak hanya dalam bentuk video kalau Bapak Ibu belum levelnya belum sampai ke video Bapak Ibu bisa buat di Word juga bisa di PowerPoint yang mau dilihat itu bukan literasi digitalnya Bapak Ibu yang mau dilihat adalah konten yang Bapak Ibu buat isinya jadi walaupun sederhana walaupun misalnya Bapak Ibu buat di Word Bapak Ibu save us dalam bentuk PDF misalnya Bapak Ibu unggah sebagai aksi nyata Bapak Ibu kalau itu kontennya lebih mendalam singkat padat jelas dan memberi inspirasi buat orang saya rasa itu lebih baik ketimbang yang tampilan bagus dengan video di syuting tapi isinya tidak terlalu menarik jadi yang mau dilihat itu konten isinya oke itu tiga ya Bapak Ibu tiga yang ada di pelatihan mandiri nah saya coba satu nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Jabar oke kita mulai dengan Merdeka Belajar saya rasa teman-teman yang bergabung malam ini ini sudah 42 partisipan luar biasa ya Bapak Ibu pasti semua sebagian sudah menyelesaikan tapi nanti kendala disini banyak aksi nyatanya belum dibuat ya nah nanti kita lihat ya penyelesaian aksi nyata seperti apa tapi ini Pak Jabar kalau ada akun yang sudah sampai ke aksi nyata bagus Pak karena ini kita nggak bisa sampai ke aksi nyata kalau kalau saya harus demo dari awal ini lama nih ya dari modul 3 4 dari 1 2 3 4 baru bisa aksi nyata kan ya jadi kalau ada akun 1 yang bisa aksi nyata apa yang bisa kita lakukan oke modul 1 saya praktik satu modul ya kita buka tak nah disini ada daftar materi Bapak Ibu lihat berarti di modul 1 ini ada 3 materi materi 1 mengenal diri dan perannya sebagai pendidik materi 2 apa peran saya sebagai guru materi 3 ingin menjadi guru seperti apa saya ya ini Bapak Ibu selesaikan terus di bawahnya adalah post-test setelah Bapak Ibu selesaikan ketiga daftar materi baru Bapak Ibu selesaikan post-test nah ini ada terkunci ya terkunci tidak bisa buka post-testnya jadi Bapak Ibu tidak bisa langkah langsung kerjakan soalnya karena terkunci disini ada keterangan pelajari materi di atas terlebih dahulu sampai tercentang hijau ini saya buka satu nah di dalam daftar materi pertama itu ada dua ada dua rangkaian yang harus kita selesaikan apa yang pertama adalah video nah ini modulnya kita diminta untuk nonton video Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tinggal nonton aja putar dengar apa makna dari video ini kita buka klik ya saya jawab ya atau ada yang mau bantu jawab bisa klik di chat atau ketik jawabannya di chat pertanyaannya begini sebelum memerdekatkan murid dalam belajarnya berikut yang dapat dilakukan guru nah kalau tidak mengikuti aktivitas video tadi tidak bisa menjawab ya meminta murid belajar sendiri sesuai keinginan ada yang mau jawab silahkan silahkan ketik anggap saja ini ya terus tidak merasa perlu meningkatkan kompetensinya ya memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar terus mempercayai mempercayakan kepada murid proses belajar tanpa bimbingan manakah yang termasuk daripada upaya guru untuk memerdekakan murid coba saya lihat di chat ada yang sudah jawab C wah Pak Yusuf C kita coba jawaban Pak Yusuf nah kalau hijau begini berarti jawabannya benar nah bagaimana kalau jawaban salah kalau jawaban salah Bapak Ibu ulang lagi malah kunci jawabannya dikasih dikelihatan kunci jawabannya oke lanjut selamat pelatihan pemahaman selesai silahkan pelajari konten yang ada di aktivitas terlebih dahulu agar tidak dapat mengisi agar Anda dapat mengisi refleksi kembali ke materi nah satu aktivitas selesai kemudian Bapak Ibu ceritakan refleksi di aktivitas satu kita klik nah refleksi ini Bapak Ibu baca pertanyaannya peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda Bapak Ibu refleksi diri selama ini kita mengajar peran apa yang kita lakukan lebih dominan lebih banyak gitu daripada murid-murid kita selanjutnya Bapak Ibu sampai selesai dan postes ini akan terbuka setelah postes selesai Bapak Ibu kembali satu modul sudah selesai lanjut lagi modul dua lanjut lagi modul tiga modul empat modul lima kerjakan aksi nyata nah di aksi nyata nanti Bapak Ibu di aksi nyata nanti itu ada pilihan Bapak Ibu tidak perlu yang saya sampaikan tadi berpikir nanti saya harus bikin konten dalam bentuk video tidak jadi ada pilihan ada beberapa tawaran jadi Bapak Ibu pilih dari pilihan-pilihan itu yang sesuai yang Bapak Ibu mampu dengan waktu yang tersedia kalau misalnya biasanya ini modul satu ya Merdeka Belajar nah salah satu pilihan itu adalah menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar misalnya nah disitu dibilang Bapak Ibu bisa buat vlog Bapak Ibu bisa buat video testimoni Bapak Ibu juga bisa membuat dalam bentuk poster ya silahkan Bapak Ibu mampu yang mana kalau Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk komik silahkan atau mau dibuat dalam bentuk materi presentasi juga silahkan nah kemampuannya dikembalikan ke Bapak Ibu masing-masing misalnya nih saya mau buat dalam bentuk poster nah berarti pertanyaannya mau buat poster ini pakai apa pakai aplikasi 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 apa kanva misalnya saya udah bisa kanva belum ya kalau bisa silahkan atau saya menggunakan photoshop bisa enggak ya kalau enggak bisa misalnya saya menggambar saja sendiri membuat dengan tulisan saya boleh Bapak Ibu itu kreativitas Bapak Ibu ya silahkan nanti kita berekspresi di aksi nyata jadi kesimpulannya Bapak Ibu belum bisa menyelesaikan aksi nyata kalau belum menyelesaikan berbagai topik yang ada di dalam nah jumlah modul di setiap topik ini beda-beda kalau Merdeka Belajar ada 5 nah bukan berarti di Kurkula Merdeka ada 5 kurkula Merdeka cuma 2 2 modul aja kita buka cuma 2 modul aja ini Bapak Ibu akan lebih indah ketika Bapak Ibu menyelesaikan sama-sama melalui diskusi komunitas atau KKG Bapak Ibu ya nanti persoalan belajarnya bisa Bapak Ibu atur secara mandiri berdasarkan waktu yang Bapak Ibu miliki di tempat masing-masing ya namanya juga pelatihan mandiri jadi secara mandiri bisa kalau belum paham mungkin ada yang sudah tuntas punya trik dan tipsnya silahkan berbagi praktik baiknya oke mungkin itu sesi pertama dari saya saya kembalikan ke Bapak Jabar ya untuk dilanjutkan praktik baiknya di sesi kedua dan silahkan nanti kita bisa diskusi dan tanya jawab nanti ya terima kasih baik terima kasih banyak Bapak Alpi Hasan yang sudah berbagi ya begitu jelasnya penjelasan beliau tentang menyelesaikan topik dengan strategi independent learning yang sudah kita simak bersama-sama mohon maaf Al saya terlempar dari zoom jadi saya masuk dengan akunnya Pak Kepsek ini kemudian Ibu Host sudah bergabung silahkan Ibu Host untuk mengambil kembali room aktifkan mic-nya Ibu Fat oke sudah 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 terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kita masuk ke sesi yang kedua yaitu paparan dari Bapak Jabar Abdullah Lesiwun SPD I dari guru SD 34 Kota Tual kepada Bapak kami persilakan terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya coba untuk men-share screen dulu. Sudah tampil, Pak? Ya, sudah. Baiknya yang berdekatan di situ agak jauh, Pak, biar tidak blend audionya. Sudah tampil, Pak? Sudah, sudah. Oke, baik. Bapak, Ibu, dulu hebat. Sebenarnya untuk topik itu sudah paling jelas ya. Kalau kita simak tadi, sudah disampaikan oleh Bapak Narasumber. Saya akan melanjutkan juga masih dalam merdeka, platform merdeka mengajar ya. Ini akun yang saya gunakan, ini punyanya Bapak Kepsik ya. Saya presentasi saja sebentar, nanti kita diskusi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Aksi tadi, ini untuk Pak Kepsik, ini sudah tinggal mempraktikan aksi nyata, Pak. Jadi, beliau sudah menyelesaikan ini, ini akunnya Bapak Kepsik ya. Ini, teman-teman bisa lihat. Nah, tinggal menyelesaikan, lengkapi lembar aksi nyata. Sebagaimana sudah dipeparkan oleh Pak Al tadi. Dan beliau alhamdulillah ya, pelan-pelan. Dari ini menyelesaikan ini, dan tinggal melanjutkan pada aksi nyata. Di sini, saya ingin berbagi dengan teman-teman. Kalau tadi Pak Al sudah begitu jelas ya, mengupas tentang pelatihan mandiri dengan strategi independent learning ya. Artinya, belajar mandiri dengan kemauan sendiri. Begitu jelas sekali sudah dipaparkan oleh beliau. Sehingga, saya akan berbagi sedikit tentang untuk teman-teman komunitas ini ya. Sekaligus untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar ini, terkait dengan perangkat ajar ya. Ini, kita buka perangkat ajar. Nah, di sini perlu untuk diketahui. Di sini ada tiga menu ya. Ada pertanyaan di atas. Ini sudah mengalami pengembangan, teman-teman. Jadi, PMM ini terus dikembangkan oleh tim pengembangnya. Sesuai dengan kebutuhan daripada guru. Kemarin, ini belum ada ya. Nanti saya presentasikan. Di sini ada modul dan bahan ajar. Kemudian ada buku. Kemudian ada modul proyek. Oke, kita di sini centokan modul dan bahan ajar. Pertama, kita klik pada tanda panah kecil ini. Untuk memilih fase atau kelas. Kita pilih umum. Nah, di sini saya centokan untuk sekolah dasar, fase B, kelas 3 dan 4. Kita pilih. Nah, kemudian setelah kita pilih fase atau kelas, kita pilih mata pelajaran. Nah, di sini saya centokan memilih mata pelajaran matematika. Kita klik. Nah, di sudah seperti ini tampilan, Bapak-Ibu. Maka kita boleh mengklik cari perangkat ajar. Nah, namun di sini ada satu menu lagi. Ada tanda tambah. Diperhatikan, Bapak-Ibu. Seumpamanya, Bapak-Ibu mencari materi yang lebih spesifik. Untuk disampaikan atau dipelajari. Maka bisa mengklik. Kemudian memasukkan kata kunci materi apa yang. Ingin dicari. Tinggal cari perangkat setelah mengetik kata kuncinya. Materi apa. Kemudian mencari. Kemudian untuk ini, sebagai informasi teman-teman, dan kontribusi perangkat ajar ini teman-teman. Umpamanya teman-teman ingin menjadi berbagi karya teman-teman. Itu berupa modul, modul ajar maupun bahan ajar. Nah, teman-teman bisa melihat caranya bagaimana di sini. Bagaimana menguploadnya ke platform Merdeka Mengajar. Nah, di atas ini untuk cara menyimpan perangkat, saya pikir sudah jelas ya Bapak-Ibu. Tinggal kita masuk, lalu kita cari modul atau RPP. Bahan ajar, daun modul, proyek. Kita kembali. Nah, ini. Lanjutkan di sini saja. Ini ada satu folder ini. Ini ada enam modul yang sudah disimpan di sini. Untuk menyimpan modul ini. Bisa untuk fase ya. Fase yang pemainnya semester 2, kelas 4 di sini. Atau kelas sebas tinggal men-checklist. Kemudian kalau mau menambahkan folder tinggal di-klik saja pada menu menambahkan folder. Artinya bahwa Bapak-Ibu mengambil modul dari PMM ini bisa membuat folder sendiri untuk disimpan. Dan ketika Bapak-Ibu merlukan, itu tidak perlu lagi ke menu ini. Tapi langsung pada folder yang sudah Bapak-Ibu buat. Kemudian kita keluar dulu. Contoh untuk mengunggu perangkat, Bapak-Ibu tinggal men-click di sini. Baca dulu selengkapnya ya. Tentang materinya, siapa yang menyusun, kaya siapa. Baru kita download-nya, Pak Ibu. Sebentar ya. Bapak-Ibu. Pak El, di-handle dulu. Ini perangkat saya mungkin jaringan, Pak. Saya mau keluar dulu, nanti masuk lagi. Lalu layar tampilan searching saya, saya stop dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Sebentar. Sudah nampak. Sudah nampak. Oke. Nampak lagi layar saya. Ibu host, nampak layar saya. Sudah nampak, Pak. Ya. Nampak, Pak. Ini lagi. Laptopnya Pak Kepsek. Oke. Yes. Mohon maaf ya, ini mungkin terkendala dengan jaringan. Ini juga laptop bukan yang biasa saya pakai ya. Punya Bapak Kepsek, teman-teman. Jadi, saya kakut juga dengan ini. Nah, untuk buku ya. Bapak-Ibu. Tadi bahan ajar saya tentukan. Ini buku. Untuk buku. Sama, teman-teman. Kita cari informanya. Nah, ini yang baru ya di platform Merdeka ini. Nah, kalau kemarin itu cuma ada kelas satu dan kelas empat terkait dengan buku dan juga modul ajar atau perangkat ajar. Namun sekarang, itu kelas tiga itu juga sudah ada. Walaupun ini masih dalam fase pengembangan. Jadi, pasti ya dari tim pengembang akan menyiapkan perangkat ajar maupun modul ajar, bahan ajar yang untuk fase B kelas tiga. Nah, kalau kelas empat kan sudah jelas ya. Untuk implementasi kurikulum Merdekanya. Nah, kita buktikan di sini untuk kelas lima dan enam. Apakah sudah ada ya? Kita ceklis di fase C. Kita pilih matematika. Kita buktikan apakah bahan ajarnya sama, sudah ada, disediakan untuk kelas lima dan enam. Nah, sama ya Bapak-Ibu. Bisa dilihat ya. Kalau untuk kelas lima dan enam kan belum untuk implementasi kurikulum Merdeka ya. Tapi, untuk di PMM sendiri, ini tim pengembangnya sudah, nah ini malah sudah ada untuk kelas lima ini. Nah, ini saya berbagi ini untuk teman-teman, barangkali yang di kelas tiga, kemudian kelas lima dan enam. Nah, ini bisa nanti mengakses panduannya berupa modul atau buku sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh teman-teman. Untuk dijadikan sebagai patokan belajar ya. Bagaimana itu nanti implementasinya di kelas tiga, bahannya seperti apa. Nah, itu yang mungkin saya berbagi dengan teman-teman di kesempatan ini. Kemudian, nanti kita lanjutkan sharing ya teman-teman di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Lalu, sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan sebuah berita gembira untuk kita ketahui bersama. Untuk kebanggaan kita di Provinsi Maluku bahwa Bapak Narasumber kita, Bapak Alfi Hasan, dan komunitas belajarnya, komunitas belajar Ahmad Ahlan, SD Muhammadiyah 2 Ambon itu dinyatakan go nasional. Dan insya Allah akan tampil nasional di peringatan hari guru nanti teman-teman. Jadi ini kebanggaannya untuk komunitas kita di Maluku, itu go nasional. Alhamdulillah ya, ini kebanggaannya secara pribadi. Saya sangat gembira dengan kabar ini. Beliau tadi memberitahukan, Alhamdulillah. Ini penyemangat buat kita. Untuk kita yang lain, karena beliau sudah membuktikan kita di Maluku juga mampu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berbagi dengan teman-teman di kesempatan ini. Nanti kita saling berbagi sharing di sesi berikutnya. Terima kasih dikembalikan ke Ibu Hos. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang sesi pertanyaan dari pemaparan kita yang kedua, yaitu Pak Jabar. Dan Bapak Ibu hebat, narasumber kita telah memberikan pertanyaan, kesempatan-pertanyaan lewat dari kesempatan ini. Soalnya tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuku kemampuan, serta memperluas perasaan. Jadi tolong ada pertanyaan, kita sama-sama, kita sama-sama, karena di sini kita belajar, jadi tak ada yang lebih membuat murid gembira selain berhasil mempelajari sesuatu yang tak ada, membuat orang guru gembira selain menemukan cara untuk mengajari muridnya. Lewat kesempatan ini, diberikan untuk Bapak Ibu hebat untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu bisa resen, mau sharing atau bertanya, silahkan. Kau yang memang mengalami kendala jaringan, pertanyaan atau sharingnya, boleh di kolom chat. Untuk anggota komunitas, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ini narasumbernya kita, Pak Alfie akan menjawab. Halo, Pak Alfie. Baik, teman-teman yang mau bertanya, silahkan resen. Atau bisa memberikan pertanyaan lewat kolom chat. Di sini ada 45 partisipannya. Dari hadapan guru dan orang tua, main lagi. Memang zamannya, Bapak Ibu, tinggal bagaimana kita mengedukasi mereka. Kalau mereka suka game, kenapa kita tidak bisa menjadi gamers? Banyak fitur-fitur yang bisa kita menjelajah untuk membuat game. Jangan terlalu yang sulit-sulit. Contoh, game edukasi yang bisa dipakai. Kuisis, contoh yang sederhana, yang simple, yang tinggal pakai. Jadi, kahut misalnya. Manfaatkan kerumbuk, Bapak Ibu, yang dapat. Jangan kerumbuk itu dipakai pada saat ANBK saja, Bapak Ibu. Kerumbuk itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang tujuan yang disampaikan oleh Pak Iwan Syahril tadi. Murid, murid, dan murid. Jangan murid-murid kelas 5 yang saat ujian saja. Contoh yang kedua, misalnya. Di dalam fitur rumah belajar, Bapak Ibu, memang ada konten-konten yang masih diisi terus, Bapak Ibu. Jadi, belum lengkap semua mapel. Belum lengkap ada juga yang masih kosong, ada juga yang lebih dari satu kontennya, ada yang tidak ada sama sekali kontennya. Nah, tapi masih diisi terus. Makanya, pembatik ini berjalan terus supaya didapatkan guru-guru yang mau berinovasi secara sukarela membagikan karyanya kepada guru-guru yang lain. Misalnya, Laboratorium Maya, misalnya. Bapak Ibu yang jenjang SMP, SMA. Bapak Ibu bisa bawakan anak-anak ke Laboratorium Maya. Mungkin ada konten-konten yang sesuai dengan topik pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan hari itu. Di samping itu juga, misalnya. Tadi disampaikan oleh Pak Is, misalnya, untuk BSE. Di BSE ini, Bapak Ibu bisa dapatkan seluruh buku-buku yang pernah diterbitkan oleh Puskur Buk ataupun di bagian perbukuan ke Big Book. Nah, ini buku elektronik. Dalam artian, sama dengan buku-buku yang Bapak Ibu miliki dari kementerian. Misalnya, buku murid, buku siswa. Tapi ini dalam bentuk file. Kalau misalnya mau cari buku-buku, tidak perlu, harus di Google cari capek-capek. Bapak Ibu masuk saja seperti yang dipraktikan oleh Pak Is tadi. Masuk di rumah belajar. Lalu, Bapak Ibu akses buku sekolah elektronik. Nah, ada kelas maya juga, Bapak Ibu. Kelas maya. Bapak Ibu bisa buat LMS di dalam. Kalau mau buat LMS atau seperti Google Classroom. Jadi, sebenarnya di dalam rumah belajar ini sudah sangat lengkap, Bapak Ibu. Dan sangat membantu kita. Cuma pemanfaatannya saja yang belum terlalu maksimum. Argumented reality. Ya, keren sekali, Bapak Ibu. Ini kecakapan anak-anak sekarang. Argumented reality dan virtual reality. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan yang ada di dalam. Dicoba dulu masuk. Dicoba masuk, terus manfaatkan. Mungkin ada topik-topik atau KD yang sesuai dengan konten yang sudah disediakan di dalam. Mungkin itu ya. Oh, Pak siapa yang lagi resen? Pak Ibu, silakan. Assalamualaikum. Coba berbagi, Pak. Karena akibat webinar ini, sudah dua minggu, karena anak-anak lebih familiar pada gadget, maka saya telah membuat suatu permainan game melalui aplikasi AWS. Yang lain, saya buatkan soal melalui game. Itu pun hanya belajar melalui webinar ini. Ya, saya sudah gunakan. Ternyata anak-anak sangat senang sekali. Mereka bisa melihat ranking. Ya, saya sudah buat. Baru tadi saya ini menjelang nonton webinari, saya baru membuat game yang untuk ulangan. Ulangan formatif. Saya sudah lakukan. Dan itu saya setiap satu minggu tiga kali mereka saya suruh main game dengan isinya pembelajaran, Pak. Yang saya baru pelajari di webinar ini, yaitu di WorldWallNet. Dengan yang lain, quiz juga saya sudah lakukan. Baru dua minggu ini. Akibat dari PMM ini, saya sudah lakukan. Dan ternyata anak-anak sangat senang. Mereka sangat senang. Dan mungkin akan saya upload lagi di karya nyata saya, mungkin di perencana non-content yang non-curriculum. Cuma sekedar membagi, Pak. Mohon maaf, saya bukan menggurui atau sekedar ini. Saya juga ini tidak familiar dengan IT. Karena saya juga tidak lahir di zaman IT. Mungkin yang angkatan guru yang mudah, dia lebih tahu tentang IT. Luar biasa, luar biasa. Benar, Pak. Luar biasa beliau, Pak. Jadi ternyata beliau sudah menjalankan, merdeka belajar sebenarnya. Itu dimana pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang bermakna dengan sudah digitalisasi, Pak. Ternyata beliau. Berbiasa, Pak. Salut, Pak. Semoga menjadi inspirasi buat Bapak-Ibu yang masih 10 tahun pensiun, masih 15 tahun pensiun, bahkan yang masih 20 tahun pensiun. Ini inspirasi. Nah, benar, Pak. Bapak tidak hidup di zaman digital. Seperti anak-anak sekarang. Sama dengan kita juga, Bapak-Ibu. Saya juga masih dapat zaman obor. Saya masih sempat dapat zaman malam pagi itu lubang hidung hitam. Saya pernah rasa juga zaman itu. Tapi, Bapak-Ibu, secanggih-canggihnya generasi sekarang, tapi generasi yang paling klop dan lengkap itu adalah kita. Kenapa? Kita mendapatkan semua zaman. Kita merasakan semua, Bapak-Ibu. Generasi sekarang mereka langsung ke yang canggih. Mereka tidak merasakan bagaimana perkembangan dan perjalanan. Sehingga ini menjadi satu pelajaran hidup buat kita sebenarnya. Kita merasakan dari WSL Post, masih berurusan dengan kantor Post. Sekarang dulu pakai telegram. Sekarang telegramnya tidak perlu surat. Diinstal aplikasi telegram. Kita rasakan semua, Bapak-Ibu, dulu. Kalau mau dengar berita jam 6 sore, kita dengar lewat RRI. Mungkin Pak Iis lebih jauh lagi pengalamannya. Maksud saya, Bapak-Ibu, saya mau bilang bahwa kita adalah generasi yang paling sempurna. Generasi Z dan generasi X yang masih bertugas saat ini, berbeda dengan generasi Alpha. Sekarang ini kan di SD ini generasi Alpha, kan? Bukan generasi Alfi, Bapak-Ibu, ya. Tapi generasi Alpha. Generasi Alpha itu generasi yang familiar dengan teknologi. Mereka berada sekarang di jenjang PAU dan SD sebagian. Mereka ini akan menjadi masyarakat sejahtera ke depan. Kenapa sejahtera? Sejahteranya mereka karena mereka enggak perlu cari pangkalan ojek. Seperti kita dulu. Sejahtera mereka duduk di rumah, ojeknya yang datang cari mereka. Mereka enggak perlu cari warung. Duduk di rumah, bukan warung, yang cari mereka. Beda dengan kita dulu. Ya, maka mereka disebut dengan generasi sejahat. Cuman ini kalau tidak difilter dengan baik, akan berdampak buruk ke depan. Dan tidak boleh menghindar. Tidak boleh menghindar. Pandemi memberi pelajaran. Sebelum pandemi, itu yang saya bingung. Kita di komunitas kita, di Katanggur Indonesia itu, pernah mengkampanyekan, melawan, yang namanya melarang murid membawa HP ke sekolah. Sebelum pandemi. Dan pada akhirnya, di waktu pandemi, malah kita menyuruh murid mencari HP. Tidak bisa menghindar dari zaman. Tugas kita itu mendampingi mereka. Membina mereka. Kalau tidak bisa bina, bahaya. Bisa binasa. Makanya, jangan menghindar dari digital. Karena dunia mereka, dekati mereka, tapi bawahkan mereka ke hal-hal yang edukatif, yang disampaikan oleh Pak Istadi. World Wall, misalnya. Walaupun kita gunakan fitur gratis, enak. Bisa, anak-anak bisa main ular tangga, bisa susung kata di dalam. Saya sudah praktikan World Wall itu dari awal pandemi, Pak. Bisa lihat di channel YouTube saya, ada tutorialnya. Yang sederhana dulu, game. Jangan terbayang ke game yang secanggih seperti di rumah bajar. Ya, itu sudah konten kreator. Kalau ada yang punya ini, silakan. Yang sederhana seperti World Wall, quizzes, kahut. Nah, itu game-game edukasi yang bisa dipakai dalam pembelajaran. Coba. Misalnya, perumbuk yang ada di sekolah. Baik itu 15 buah, 30 buah, dibawakan Bapak-Ibu pelajari. Seperti yang dipraktikan oleh Pak Istadi. Sekarang kan belajar tidak perlu harus cari guru lagi, kan? Bapak-Ibu cari di YouTube itu berbagai tutorial itu ada di sana. Saya jarang belajar dari... Saya banyak belajar itu, Bapak-Ibu, menemukan informasi sendiri itu lebih efektif ketimbang kita dikasih tahu informasi. Itu cepat lupa. Ya, namanya kolaborasi antara learning to do, learning to now, learning to do, dan learning to be. Jadi tidak hanya sekedar belajar mencari tahu, tapi belajar bisa berbuat apa. Nah, lebih efektif ketika ilmu itu kita temukan dan kita konstruksikan sendiri. Itu lama lupa. Daripada cari orang... Coba ajar berita dulu. Bapak-Ibu pulang, pegang kuali, pegang panci, pegang sikat pakaian, lupa lagi. Besok sudah lupa lagi. Apalagi kalau usia sudah di atas. Tapi coba memulai dengan belajar sendiri. Di YouTube apa yang tidak ada sekarang, Bapak-Ibu. Dan YouTube sekarang sudah aman. Sudah difilter konten-konten yang tidak sesuai dengan konten-konten pendidikan. Sudah sangat aman sekarang. Walaupun ada beberapa yang gini. Tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Di Google juga, Bapak-Ibu, sudah mulai difilter. Tinggal sekarang bagaimana peran Bapak-Ibu yang tadi disampaikan dalam modul satu tadi. Modul satu tadi di Merdeka Belajar itu kalau Bapak-Ibu ikut terus video, ada satu video itu yang menjelaskan tentang anak itu berkembang dalam dua kodrat. Dan ditambahkan satu lagi kodrat keadaan. Kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat keadaan. Boleh berteknologi, tapi jangan sampai lupa kearifan lokal. Tapi jangan menghindar dari teknologi, jangan sampai kita ketinggalan zaman. Saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Istadi. Itu satu inovasi baik, Pak. Beberapa juga saya sudah buat praktikan. Kalau kahut dan kuisis, saya pakainya dari sebelum pandemi, Pak. Kelasnya ramainya, minta ampun. Kalau disuruh baca buku, lama mereka. Ya memang anak-anak sekarang punya gaya belajar. Beda, Bapak-Ibu. Jangan bawakan gaya belajar kita ke gaya belajar. Kenapa harus mereka belajar? Kita masuk ke dunia mereka, Pak. Bapak-Ibu ajarkan mereka menghafal sana-sini, antrik misalnya sebelum kelas dipaksakan kali-kali satu sampai serat sepuluh, Bapak-Ibu. Ujung-ujungnya dalam kehidupan sehari-hari, angka-angka itu hanya berlaku sampai seratus seribu. Karena memang nilai uang sampai seratus seribu. Saya bingung di situ. Apa yang kita tuntun mereka hari-hari? Mau gali sampai mendalam sementara bakat mereka tidak ada di sana. Ke pasar saja beli kangkung tidak bilang, ayo saya, Bu, ini kangkung 3 pangkat 3 berapa? Akar pangkat 3 dari kangkung ini berapa? Tidak, Bapak-Ibu. Nilainya cuma sampai seratus seribu. Maka filosofi yang terpenting dari Merdeka Belajar adalah bagaimana mereka mengenal diri dan mengenal hidup mereka. Itulah yang terpenting. Saya salut, Pak. Luar biasa. Di GMT itu sering bilang begini, teknologi tidak akan bisa menggantikan guru. Peran guru. Teknologi tidak akan bisa menggantikan peran guru. Tapi teknologi di tangan guru yang kreatif akan menjadi sebuah transformasi pendidikan. Itu yang sering digencarkan oleh Revo di Google. Oke. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Ini inspirasi sekali kita malam ini. Jadi, baik saya tambahkan sedikit tentang apa yang sudah disampaikan. Benar bahwa sebelum pandemi ini, beliau ini pernah bersama dengan saya, kita buat bukan lagi webinar, tapi WorldScope. Saya moderatornya, beliau, narasumbernya di IG Maluku waktu itu. Tahun 2020. Jadi, Pak Is, beliau ini motivator saya dari tahun 2020. Kami mulai bermain dengan pembelajaran digital. Itu dari tahun 2020, sebelum pandemi. Jadi, ketika pandemi, saya sudah bisa belajar untuk buat-buat video PJJ, Pak. Dari situ, kita kembangkan pelan-pelan lalu sekarang lagi ada platform-platform, platform dari kementerian. Ini saya memudahkan. Dan benar, saya belum mengakses ke rumah belajar, namun penyampaian beliau tentang rumah belajar itu keren. Saya ikuti webinarnya kemarin, beliau bertiga. Ini sahabat rumah belajar dari tiga provinsi yang mengadakan webinar. Dan saya juga dengan teman-teman, teman-teman komunitas hadir di webinarnya itu luar biasa, Pak. Tentang rumah belajar ini. Jadi, memang kita jangan sampai ketinggalan. Di topik itu juga guru itu perlu adaptif. Di sana nanti kita belajar kenapa kita harus adaptif. Lalu, kenapa juga kurikulum ini harus berubah. Seperti itu. Jadi, kurikulum ini berubah karena adanya perubahan zaman. Tidak mungkinlah kita menggunakan kurikulum di tahun 80-an untuk menghadapi zaman yang sudah 2022 ini. Nah, itu logisnya seperti itu saja, sederhana. Kita tidak mungkin menggunakan kurikulum yang di masa-masa lampau untuk menjawab tantangan pendidikan di era digitalisasi sekarang. Jadi, benar apa yang disampaikan Pak Alfie bahwa kita tidak bisa menghindar. Dan saya kutip perkataan dari Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku ketika beliau berkunjung ke komunitas kami minggu lalu. Itu beliau menyampaikan, dan ini juga sebagai pesan buat kami di komunitas kami, bahwa jangan berpikir, berpikir, ah nanti pergantian menteri atau pergantian kekuasaan lalu nanti kurikulumnya berubah. Nah, sekarang sederhananya gini, Pak Is. Mau diganti dengan pemerintahan atau menteri siapapun, digitalisasi ini kita tidak bisa hindari lagi. Yang namanya digitalisasi sudah tidak bisa dihindari. Nah, itu yang harus disadari. Jadi, ketika ada perubahan, kita punya cerita. Kita punya cerita bahwa, oh iya, saya pernah mengalami IKM. Dia waktu pembelajaran PMM, meningkat kompetensi di PMM, maupun di rumah belajar. Nah, itu support beliau untuk komunitas kami waktu beliau berkunjung. Memang banyak cerita juga beliau berbagi pengalaman bahwa sudah hampir seluruh provinsi di Indonesia itu beliau sudah kunjungi. Dan punya cerita kesan bagus salah satu sekolah yang beliau sampaikan waktu berkunjung ke sini. Dan itu memotivasi kami juga. Di mana dinding daripada sekolah itu, itu semacam papan tulis buat siswa. Tapi itulah kreatifnya sekolah itu. Jadi, setiap bulan itu orang tua tinggal mengganti chat. Nah, itu benar sekali. Jadi, memang kita kalau duduk dengan orang yang pemahaman cerdas, kita juga akan terbawalah seperti itu. Seperti beliau memberikan trik, bagaimana di kelas satu kita melakukan asesmen diagnosis. Anak-anak kan belum bisa baca dan tulis. Nah, yang beliau sampaikan itu bahwa kita guru bisa kreatif dengan memberikan kertas dan bulpen. Anaknya disuruh gambar. Nah, dari gambar atau karya daripada siswa itu, maka kita guru bisa memahami. Seperti contoh, siswanya menggambar tentang laut, tentang kapal. Nah, berarti anak ini punya bakat minatnya pasti ke arah laut lah istilahnya. Ada hubungannya dengan laut. Kemudian, kalau dia menggambar ke hal-hal seperti pesawat atau kapal, ya mungkin dia lebih teknis nantinya ini. Minat dan bakat daripada siswa itu. Jadi, banyak sekali pengalaman yang beliau berbagi. Satu jam setengah, Pak. Kami disini diskusi dengan suatu kebanggaan buat kami, komunitas belajar pengelolaan bubuk di kota Tual ini. Jadi, benar sekali motivasi yang disampaikan. Kemudian, dari apa yang sudah dilakukan Pak Ismail ini sebenarnya menjadi contoh terbaik. Teladan. Saya bilang teladan karena kalau orang yang berpikirannya, pola pikirnya tidak sama, itu kan dia pikir, ah sebentar lagi saya sudah purna. Untuk apa sih? Lihat-lihat HP, lihat-lihat laptop di PMM. Tapi kan beda ya. Kalau Pak Is itu kan inilah yang dibilang guru yang kreatif dan inovatif di abad 2021 ini. Nah, ini yang saya salut, Pak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita menutup acara ya, pas ini sudah sewaktu Indonesia Timur, ya pukul 22.30 ya, Pak. Ya, jadi mungkin kita akhiri saja webinar kita ini, ya sharing kita ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. yang hadir di webinar ini. Dan atas nama komunitas, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Alfiasan yang sudah dua kali ya berbagi bersama di komunitas kami. Kemudian untuk Pak Rahman juga, siap-siap saja lah di PMM. Nanti kalau ada kegiatan lagi, notifikasi pasti sudah masuk buat teman-teman yang memang belum mengikuti komunitas kami di platform Merdeka Mengajar, supaya mengikuti, insya Allah ini bukan kegiatan yang terakhir, namun ketika ada problem dalam komunitas kami yang mungkin kami sendiri tidak bisa menyelesaikan, pasti kami akan berkonsultasi lagi dengan Merah Sumber dan kita mungkin akan webinarkan agar di sini kita menemukan berbagi begitu, Pak. Nah, jadi sebelum acara ini, kegiatan ini ditutup. Ada sedikit pesan dan kesan dari Bapak Kepala Sekolah kami untuk semua peserta webinar kepada Bapak, silakan. Terima kasih, Pak Is. Luar biasa. Sekalipun sudah mau purna bakti, tetap semangat. Ya, saya selaku Kepala Sekolah mungkin, Pak Alfie, mohon maaf, saya berikan door prize buat beberapa orang yang dari awal sampai akhir, mereka antusias dalam... Halo, terdengar, Pak Al? Dengar, dengar. Lanjut, lanjut. Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Iya. Door prize buat satu Pak Ismail Rahman, kemudian Ibu Frida. Mobil, mobil. Ya, mungkin BMW, tapi harganya kecil saja. Nanti dikirim nomornya, nomor HP-nya. Ibu Frida sama Pak Ismail. Diminta nomor HP-nya, biar lewat chat saja. Pak Ismail. Ya, nanti dikirim nomor HP-nya ya. Ya, saya tunggu Pak Ismail sama Ibu Frida. Dari SD Negeri 20. Saya tunggu nomor HP-nya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Luar biasa. Ini door prize-nya dari Bapak Pembina Komunitas, Kepala Sekolah kami, di mana beliau akan memberikan door prize kepada peserta webinar yang tadi beliau sudah sebutkan nama, yaitu Ibu Frida dari SD Negeri 20, Tual ya. Kemudian dengan Bapak Ismail Rahman yang dari Gorontalo. nama yang kami sebutkan boleh mengirimkan nomor HP-nya di kolom chat. Baik, Bapak Ibu. Nah, saya ambil nomor dulu. Bapak Ibu Frida dari SD Negeri 20.